Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa bin saya dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya Ikrima Molida Kedatangan tamu dari pimpinan daerah Aisyah Buleleng Bersama kami hadir ibunda ketua pimpinan daerah Aisyah Buleleng Ibunda dokter Haja Siti Mariam Emkes Kita sapa-sapa dulu Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam mbak Ikrima Bagaimana kabarnya hari ini bunda? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hirobil alamin Pemirsa bin saya dimanapun anda berada Hari ini saya dan ibunda Siti Mariam Akan bincang santai seputar gizi saat puasa di tengah pandemi COVID-19 Nah bunda berbicara mengenai gizi saat puasa Artinya ada hubungannya dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi dan yang masuk ke dalam tubuh kita saat kita berpuasa Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Artinya puasa di tengah pandemi COVID-19 ini kan berbeda dengan puasa-puasa kita sebelumnya Nah mungkin ada pemaparan awal yang ingin bunda sampaikan kepada pemirsa bin saya terkait dengan pemenuhan gizi saat puasa di tengah pandemi COVID-19 Silakan bunda Pemirsa bin saya yang dirahmati Allah Sebentar lagi kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Bulan yang selalu dinanti oleh umat muslim dimanapun berada Jadi bulan yang penuh dengan limpahan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Sudah barang tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan Salah satunya yaitu makanan yang kita konsumsi Kenapa? Karena makanan itu sangat menentukan kebugaran daripada manusia Jadi kita harus memperhatikan makanan yang kita makan Di mana kalau kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus 4 sehat 5 sempurna Itu loh Mbak Igrima Ya kalau kita berbicara mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna Tentu akan berpengaruh terhadap tubuh kita Apalagi di saat kita menjalankan ibadah puasa begitu ya bunda Nah kalau kita menjalankan ibadah puasa ini bunda Mungkin kita kan selalu melakukan aktivitas seperti biasa Nah ada tips dan triknya tidak bunda Agar tubuh kita ini tetap sehat dan bugar Selama menjalani ibadah puasa dan melakukan aktivitas seperti biasa Iya Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus 4 sehat 5 sempurna Nah apa saja 4 sehat 5 sempurna Yang pertama itu makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung makronutrien Jadi seperti karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada juga vitamin, ada juga mineral Jadi karbohidrat itu bisa berasal dari nasi, kemudian dari roti juga, dari kentang juga Kemudian lemak dan protein itu bisa berasal dari ikan, bisa berasal dari daging Kemudian juga protein secara nabati itu bisa berasal dari timpe maupun juga bisa berasal dari tahu Nah untuk vitamin dan mineral itu bisa berasal dari sayur maupun juga buah Jadi di dalam kita mengkonsumsi makanan pada saat puasa itu harus memenuhi kriteria seperti itu Jadi ada nasinya, ada lauknya yang berupa lipida maupun juga protein, ada sayurnya dan juga ada buahnya Dan tidak kalah pentingnya untuk menjaga kebugaran ya Jadi harus ada air, ya air harus ada dan itu selalu ada di dalam makanan yang kita konsumsi Apakah itu untuk puasa ataupun tidak Apalagi di saat puasa ya Jadi kita memerlukan air untuk kebutuhan daripada metabolisme di dalam tubuh kita Ya tadi sempat disinggung terkait air, pengonsumsian air Nah bunda kalau kita sedang puasa tentu kita tidak bisa mengonsumsi air setiap saat Ya karena dari subuh hingga akhirnya nanti maghrib baru kita bisa berbuka puasa dan mengonsumsi air Nah kalau misalkan kita sedang berpuasa itu bunda tentu seperti yang tadi saya sudah tanyakan ke bunda Aktivitas kita berjalan seperti biasa Tetapi kita tidak bisa mengonsumsi air setiap saat Yang ditakutkan itu oleh pemirsa tentu adanya dehidrasi atau kita akan merasakan dehidrasi Nah adakah tips dan trik untuk mengatasi agar kita ini tidak terjadi dehidrasi dalam tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa Iya sangat benar Jadi dehidrasi itu tidak harus terjadi Dehidrasi tidak lain adalah pelepasan daripada air dari tubuh kita Seperti halnya tumbuh-tumbuhan kalau misalnya tidak disiram atau kekurangan air kan akan lemes ya Nah manusia juga seperti itu Jadi bagaimana mengatasi agar tidak terjadi dehidrasi Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan air dari manusia itu adalah 2 liter Itu sama dengan 8 gelas Maka kita selayaknya mendistribusikan 8 gelas itu pada saat-saat yang memang kita bisa minum Seperti halnya di saat awal kita buka puasa itu cukup 1 gelas Kemudian pada waktu makan sesudah selesai sholat mahrib itu bisa 2 gelas Kemudian malam di saat kita tarawih kita bisa 2 gelas Mau tidur itu kita bisa 1 gelas Kemudian baru bangun tidur juga kita bisa 1 gelas Dan pada akhirnya pada saat sahur itu kita bisa 2 gelas Sehingga secara akumulatif itu menjadi 8 gelas Kebutuhan minimal untuk kita konsumsi air selama sehari Jadi itulah kita harus memenuhi air untuk kebutuhan metabolisme di dalam tubuh kita Ya itu tadi pemirsa binsai Jadi kalau pemirsa binsai ini tidak ingin tubuhnya dehidrasi saat puasa Tentu 2 liter atau 8 gelas air itu harus terdistribusikan ke dalam tubuh pemirsa Nah dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna Agar tubuh kita tetap bugar dan juga tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa Nah bunda sebelum mengakhiri bincang santai kita ini Mungkin ada pesan yang ingin bunda sampaikan kepada pemirsa binsai Ya pemirsa yang dirahmati Allah Satu hal yang perlu harus kita ketahui Jadi pada saat sahur mbak Jadi jangan kita misalnya mengkonsumsi makanan yang banyak ya Jadi artinya untuk bekal kita ya Jadi itu tidak boleh kita lakukan Dan juga pada saat sahur itu kita kurangi yang manis-manis Kenapa dikurangin yang manis-manis Karena kita ketahui gula itu cepat termetabolisme Akhirnya kita cepat menjadi lapar Dan juga pesan saya bahwa menu gisi yang seimbang itu harus diperhatikan Agar kondisi tubuh kita menjadi prima Dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan maksimal Kan itu yang selalu kita inginkan ya Menjalankan ibadah puasa Dan juga pada akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu Dengan semangat, dengan betul-betul secara maksimal Jadi itu mbak yang dapat ibu sampaikan pada sesi terakhir ini Ya itulah tadi pemirsa Bincang santai kita Terkait dengan gisi saat puasa di era COVID-19 Saya Ikri Mamolida dan Ibu Nda Siti Mariam Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kurang Kami pamit undur diri Marhaban ya Ramadan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.